Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Afiq Afiq, kenapa ini? Saya kesakitan Saya langgar orang Orang itu bagaimana? Saya tak tahu Afiq, awak okey ke? Jom kita pergi hospital Afiq, awak luka ini? Saya langgar dia Tapi bila saya keluar, dia dah hilang Apa yang awak cakap ini? Jom, jom Saya rasa rasanya dah nak sampai ini Awak ini tak habis-habis kan? Sikap kosong mati saja Awak tahu tak apa awak cakap ini satu doa? Awak itu sihat Nanti yang akan berlaku, okey? Saya ini Cuma cakap Apa yang saya rasa Awak nak makan malam lah Sekarang awak tidur Tak nak fikir Awak suka fikir, bukan-bukan Saya Tak tahulah Kalau awak tak ada Ada siapa saya nak Kongsikan semuanya? Ada Siapa? Allah Saya dengar Saya tahu Bila saya keluar, dia dah tak ada Jangan fikir sangat pasal benda itu Mungkin Imajirasi awak saja Tak mungkin Siapa lelaki itu? Kenapa dia ada di situ? Mungkin awak terkejut sampai awak fikir yang bukan-bukan? Tak, tak mungkin Lelaki itu Aina, lelaki itu juga yang muncul dalam mimpi saya Dia yang ambil semua itu, Aina Okey, Afi, awak relaks Saya pergi buatkan air, ya? Aina Mungkin Mungkin itulah sebab Saya nak jumpa Mama Saya nak jumpa Anik Afiq, malam-malam macam ini Saya nak jumpa mereka Kenapa? Di sini, hati Mama rasa tenang sangat, Anik Lebih-lebih lagi, bila pagi macam ini Boleh dengar suara Azan, supu Mama rasa damai sangat Terima kasih atas dukungan Anda Ya. Rin. Rin habiskan. Sikit saja lagi itu. Ha? Rin kena lawan, Rin. Lawan. Abang tahu Rin boleh. Rin, ikut Ustaz baca, ya? Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuba saja. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Asam pedas ini yang buat dia sedap, yang bagi kek itu, belacan itu yang penting. Patutlah sebab Tiasa beli belacan di kedai biasa saja. Tak boleh. Belacan-belacan bukan sebagian belacan. Mama di rumah itu, belacan cuma ada pendatang dengawai saja. Kalau Kak Uji balik kamu, Mama pesan banyak-banyak. Baru sedap. Itulah kek dia. Nanti arah buat buat bagus sudah. Tak pernah jadi. Tak apa. Selur-selur. Cuba sikit-sikit. Boleh. Nanti pandahlah masak. Sekejap. Mama. Afik dah balik. Afik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Hai, Mama. Aina. Mana dia cucu nenek ini? Mama sihat? Alhamdulillah. Mana saja cucu nenek ini? Mana saja cucu nenek sayang ini? Alhamdulillah. Mana saja cucu nenek sayang ini? Minu jangan ini. Sampai terbuk-buk dalam mimpi ini, Aina. Tidak. 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 InsyaAllah, Ustaz. Saya sendiri akan pastikan semua itu. Afiq ini pun, Ustaz. Masa kecil-kecil dulu memang lemah semangat. Ya, kakak? Tapi tak apalah. InsyaAllah semangat itu boleh. Boleh-boleh semua. Cuma satu saja. Minta tolong pastikan dia ini sentiasa dalam keadaan ada Aizmaya. InsyaAllah. Apa? Afiq. Afiq kenal Mama lagi. Malam sebelumnya itu Mama, dia mimpi buruk sampai terbangun dari tidur. Tapi dia tak boleh tahu Aina dia mimpi apa. Sampai pucat muka dia Mama. Selisih malah di pagi empat. Janganlah Afiq itu kena gangguan apa-apa, kan? Bila benda-benda dia tak nampak itu. Tapi betul apa yang Ustaz itu cakap. Semangat dia itu dah hilang. Mungkin dia terkejut kot. Afiq itu tak mabuk, kan? Tak. Dia tak mabuk. Tak ada bau arak pun masa itu. Harap-harap semuanya ada hikmah itu sebaliknya. Ya, InsyaAllah Mama pun harap macam itu. Tapi Mama percaya semua nanti akan jadi baik. Contoh keluarga semua akan berkumpul. Macam dulu. Mereka selalu berkhianat di sini, guys. Agaknya kalau Afiq itu tak aksiden macam itu, tak balik dia tengok kita di sini. Mama, janganlah cakap macam itu. Astaga Allah, kasi. Sekali-sekala duduk kampung ini, lain rasa dia, kan? Sebab kita tak pernah balik kampung. Di sini, tenang saja. Tak macam KL. Nak menghadap trafik jam lagi. Kepala pun serabut. Abang ini... rumah Nenek, kan? Pelah Mama. Pelah Papa. Itulah yang sekali saja kita balik beraya dulu. Dia orang tak duduk kampung dah. Semua lari pergi KL tu. Tak tahu apa benda yang dia kejar kat sana. Afiq. Jom, jalan-jalan. Tengokkan masa tu. Afiq ni ingat tak? Masa tu. Rumah Abang sembilan. Afiq pula tujuh. Kali pertama kita balik kampung ni. Sebab... ...adabah Papa tiba-tiba nak beraya kat sini. Dah, kita macam orang hutan masuk kampung. Itulah pertama kali kan. Papa bawa kita balik rumah mak dia. Abang pun tak tahulah kenapa Abang boleh ingat semula tu. Mungkin sebab... ...itu je lah. Kita tak ada pandangan manis kita sama-sama masa kecil dulu. Tengoklah slipper, Afiq. Eh, tak naklah kotorlah. Eh, kita kek kat kampung. Kenalah ada style buat kampung. Tengok budak-budak tu. Mana ada pakai slipper, slumber je. Memanglah, dia orang dah biasa. Afiq tak naklah nanti cacing masuk kaki. Tak percaya, tanya Mama. Eh, korang budak KL. Yalah. Jom, jom kita orang. Boleh main sama-sama. Tak naklah, geng dengan korang. Kita orang-orang KL. Kita orang tak main dengan budak kampung. Eh, poyah lah korang. Tak nak main sudah. Tapi memang kita poyah pun masa tu. Budak-budak kampung tu lah. Mungkin sebab... ...cara kita bercakap kot belagak masa tu. Betul, Abang. Betul, Abang. Apa ingat lagi? Dah, tak pasal-pasal kita suruh Papa ajar kita main tujuh kasut. Siang, malam, pagi, petang, yuk paling kasut sana sini. Tak pandai-pandai juga. Last-last give up. Macam mana nak pandai, Abang? Papa sendiri pun tak erti nak main permainan tu. Alih-alih paksu yang ajar dia main kan? Bagus ingatan Afiq. Abang pun tak ingat bab tu. Mana Afiq boleh lupa semua tu, Abang? Siang malam kita praktis main permainan tu. Sampai KL pun kita still lagi main. Tapi... Afiq cepat give up. Abang teruskan juga sampai Abang Tera. Alah... Abang nak lawan budak-budak kampung tu je. Tapi masa tu Papa bangga sangat dengan Abang. Tak sabar-sabar dia nak bawa kita ni balik kampung. Semata-mata nak tunjukkan kehebatan Abang pada budak-budak kampung tu. Masa tu... Dah macam pertandingan lah. Inilah budak-budak kampung semua join nak baling-baling kasut. Bukan bab tu je yang Papa bangga dengan Abang, Abang. Apa sahaja... ...yang berkaitan dengan Abang... ...mesti Papa bangga. Afiq selalu ke memarah? Apa sahaja yang Afiq buat... ...semuanya jadi tak betul di mata Papa dan Mama. Afiq... Papa sahaja saja cakap macam tu. Bukan untuk jatuhkan Afiq. Tapi sebenarnya untuk bakar semangat apa. Itu bukan nak membakar semangat, Abang. Itu nak membunuh. Itu semua nak membunuh semangat Afiq. Apa dan Mama tetap sayang kita semua sama rata. Termasuk Afiq. Mereka tetap sayangkan Afiq tak kira apa setaripun. Afiq! Anik! Anik! Hei! Ke mana pergi? Awak macam ada apa, Mama? Anik dengan Afiq ini tiba-tiba jelang. Dia ada beritahu Tiara ke nak pergi mana? Tiara kan dengan Mama tadi di dapur. Tak tahu pula mereka pergi mana. Ada waktu kuajik mereka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Ini kenapa monyok saja, Mak? Mana tanya. Mama risau cik korang dua tak jumpa. Ya kan, Mak? Minta maaflah. Ini tadi Anik bawa Si Afiq di sana. Nak merasakan katanya. Maklumlah. Mama pun kanya pernah bawa kita balik kampung. Sekarang ni tak boleh nak kata apalah. Seronok, Mak. Mak nanti Afiq nak bawa motor, Afiq nak pusing ke atur kampung. Barulah nama anak kampung. Pandai ke bawa motor? Kepala itu berplaster lagi. Ada hati dia bawa motor ke atur kampung. Terima kasih. 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 Tak apa, Afiq. Kita beli saja semua barang yang Mama minta. Tapi syaratnya, Mama kena masak lauk favorit semua orang. Alah, itu tak ada masalah. Setiap sorang satu lauk. Senang sangat, jadi siap. Amboi, kemain. Eh, Abang. Tapi kan Abang dah janji nak main game itu. Itu kalau budak tadi dapatlah semua barang yang kita pesan itu. Kalau dia dapat maknanya Mama selamat. Tak payah masak. Ni korang ni ada game apa pula ni? Adalah. Itu rahsia. Abang, jom. Jom, jom, jom. Jom, jom, jom. Selamat tinggal. Macam-macamlah dua orang ni. Mama pergi dah puluh dulu lah. Aina. Terima kasih. Sebab akhirnya kau berjaya juga buat Afiq. Tahu tak? Saya dah lama tak nampak Anik gembira macam itu. Apa yang Anik harap cuma ada adik dan keluarga dia saja. Sebab itu saja awak suruh saya bawa Afiq balik sini? Tak. Maksud aku, dia cuma nak ada adik-adik dia dengan orang yang terisi mewah dah hidup di depan mata dia. Eh, Abang. Rasanya cukup kot apa yang Mama suruh kita beli ni. Itulah dia. Abang suruh tanya tak enak. Malu pun. Sekarang ni dia pada salah beli. Ya je lah beli banyak sikit. Mana tahu salah satu tu betul. Itulah Abang. Afiq tengok muka ikan ni semua sama je. Macam mana kita nak tahu ikan senangin tu yang mana satu? Kalau di supermarket tu ada juga tulis senangin ke kembung ke. Ini semua dah longgok macam ni. Itulah. Abang pun tak pandai ni nak pilih ikan. Dahlah, cukuplah tu. Nanti tak pasal-pasal satu kedai kita borong. Eh, Abang. Tapi tadi Mama pesan suruh beli sawi asin. Eh? Sawi asin? Sawi asin apa? Di mana nak cari sawi asin ni? Ikan masin dah fikir tahu. Masin dahulu. Terima kasih. Terima, apa sangat diorang tahu pasal pergi pasal? Mungkin hari inilah hari pertama diorang pergi pasal. Betul. Sebelum ini bukan kerja di nama kedai pun. Kalau Mama tak tolong, ada je alasan macam tu. Mama, cantik tak Rima kata dong? Masya Allah. Cantiknya anak Mama ni. Cantik sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak? Masya Allah. Betulkah apa yang Abah nampak ni? Rasa tak elok eh? Elok? Elok sangat. Main-main eh? Ya Allah Adik ni. Betul lah. Adik cantik. Ni kalau lelaki mana tengok mesti dia tahu sejuk adik. Masuk minat. Ni awak upi yang awak minta budak tu hantar dah hantar dah. Ya? Di mana? Di belakang. Mama. Mama kenalah ajar kita orang main upi ya. Mama juga. Alah berat Mama yang kena ni macam mana ni nak masak lagi pintar masak macam-macam. Kan tak siap semua kau? Allah Mama. Masak ni hari-hari boleh masak. Kejap lagi pun boleh masak. Kita bukannya selalu satu keluarga duduk macam ni ramai-ramai. Sekarang ni semua berhenti buat kerja. Berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti. Okey, jom. Kita enjoy. Jom. 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 Cintu dui. Kenapa ini? Mbak... 20. Tenanglah kekasihku Ku tahu hatimu menangis Beranilah tu percaya Semua ini pasti berlalu Meski takkan mudah Namun kau takkan sendiri Ku ada disini Untukmu aku akan bertahan Dalam gelap takkan ku tinggalkan Engkau lah teman sejati kasihku Di setiap hariku Untuk hatimu ku kan bertahan Sebentuk hati yang ku nantikan Hanya kau dan aku yang tahu Hati cinta yang telah kita punya Abang tak boleh buat macam ini Kita orang bukannya nak harta-harta abang Kenapa Anik buat macam Nenek Tolong Beritahu Mama Saya minta maaf semua Saya rasa dah lewat malam ini Saya minta izin Balik dulu nanti sesat macam tadi Tak Syafiq Keputusan ini belum tamat lagi Kita perlu bincang lagi Saya minta maaf Puan Sebab semua putusan ini dilakukan oleh Encik Anik Dia dah tukar semua nama ini di Kuala Lumpur bulan lepas Dan didaftarkan di Amanah Raya Jadi saya tak boleh nak buat apa-apa Saya pun datang di sini sebab atas arahan Encik Anik Untuk beritahu ini saja Jadi kalau tak ada apa-apa Saya minta diri dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Kenapa ini Anik? Abang nak tinggalkan kita orang lagi ke Abang? Tak Abang tak akan tinggalkan keluarga Abang lagi Abang dah dapat apa yang Abang nak Mama Adik-adik Abang Tiara Semua ini Dah lengkapkan hidup Abang Terus terang Abang cakap Semua harta ini Tak ada kepentingan apa-apa untuk Abang lagi Abang Afiq tak faham Abang Afiq tak faham langsung Abang serahkan semua kepada kita orang Tak ada satu pun tinggal nama Abang Apa ini Abang? Ini tak adil untuk Abang Afiq Keadilan itu adalah keikhlasan Abang Lagipun Semua yang Abang bagi ini Masih hak kamu semua Terima kasih Tidak 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 Kenapa dia bagi semua harta-harta daripada kita, sedangkan tak ada satu poin tinggi untuk dia? Mungkin sebab sebelum ini, keluarga ini selalu gaduh pasal harta. Jadi untuk selesaikan masalah, dia bagikan semua. Entah. Bukan macam itu. Apa lagi alas yang awak nak cakap sekarang ini? Awak tahu tak saya kahwin dengan awak bukan sebab hantar awak. Bukan sebab semua kekayaan yang awak ada. Bukan sebab duit awak. Saya tahu. Awak kahwin dengan saya. Sebab awak kesiankan saya. Awak tahu yang nyawa saya tak panjang lebih dah. Saya akan mati tak lama lagi. Jadi... Awak cuba untuk bahagiakan saya. Saya kahwin dengan awak. Sebab saya sayangkan awak. Saya tak nak ajar macam orang lain. Orang yang ada di sebelah awak sekarang ini. Yang sangat hancurkan hati awak sebagai duit, sebagai harta. Saya betul-betul sayangkan awak. Saya tak nak harta awak. Saya nak awak saja. Tolonglah. Saya tak nak naik. Saya nggak nak naik. Saya tak nak naik, kalau awak tak nak naik. Kalau saya tak nak naikkan hati awak, saya nak nak naik. Itu yang berjaya. Untuk saya ini, nilainya terlalu tinggi untuk wang ringgit. Awak anggap je lah, saya ini sebagai penghargaan saya kepada awak. Dan juga, tanda terima kasih saya kepada awak sebab... Awak dah buat saya lupa tentang hari kemahsian saya yang makin dekat dengan awak. Awak ajar saya tentang kasih sayang yang senang sebelum saya mati. Tidaklah. Saya tidak buat tahu. Saya bahagia sangat dengan awak. Saya bahagia sangat. Saya tidak kawan. Apa? Ah Feeq. Abang nak Ah Feeq tahu yang Abang sayangkan Ah Feeq lebih dari nyangu Abang sendiri. Ah Feeq minta maaf, Abang. Sebab selama ini, Ah Feeq tak pernah nampak kasih sayang daripada Abang. Tidaklah. 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 Ah Feeq. Abang nak larik sekejap. Alah Abang mengelaklah Abang. Mana boleh? Kata nak cuba cara hidup kampung kan. Abang rumah itu rumah kampung. Kalau Abang masuk bukan dekon. Panas di luar ini. Tak apalah. Nanti Abang datang balik. Sekejap. Cik tulanglah itu. Bila padan masak? Namanya pun orang perempuan semua perlu tahu masak. Nak kupas bawang pun tak ada. Macam ini tengok Mama buat. Kalau nak kupas bawang, ambil satu bawang ini. Cucuk di ujung risau ini. Ini petua-petua. Kupit bawang itu dah tak pedih mata. Cuba. Cik tulang. Cik tulang tak tahu dia ni. Nak cubalah. Cik tulanglah. Betul-betul dia bagus ni. Kupit gelur bawang itu. Boleh pakai ke Mama? Cuba lah. Jalan tak betul. Haa lah Mama. Kan? Tengok ni adik tak tahu masak. Pandailah Mama. Cikup. Apa? 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 Mama ni memang cef yang terhebat lah kat Malaysia ni. Seumur awak dah afik tak ada siapa lagi boleh lawan masakan Mama tau. Haa. Haa. Tak bermain lagi. Tangan tu kotor-kotor. Jangan cengkel-cengkel laut tu. Cuci tangan tu dulu. Kepas sampah. Pakas sampah semua. Yelah, yelah. Ma. Baru bau je lauk dah keruncung. Dah asyik ni, Ma. Tekan sekarang. Ya. Ni. Abang ni mana? Abang tu kan putera Lilin, Ma. Mana boleh kena panas? Tadi dah dekat bawah ni. Tepat tu dia cakap dia panas. Haa. Mengada-ngada sangatlah tu. Eh, jomlah makan. Haa. Dia dah pergi panggil anik dulu. Adik. Tolong tambahkan. Ni anik punya. Ya. Awak. Jom. Mama dah masak dah. Abang guna. Awak jangan main-main boleh tak? Saya tahu awak tidur main-main. Mana? Hai. Jom kita makan. Awak. Awak. Amen. Amen. Mama! Kenapa tu, Ma? Kenapa pula tu, curit-curit, kan? Mind. Ya, ayah. Ya, ayah, ayah. run. Tidak, Tidak. Era? Abang, Abang! Abang, Abang! Anik? Anik bangun, sayang. Bangun, Abang. Anik sayang, Abang, kan? Anik bangun, Abang. Anik bangun, sayang. Anik dah janji dengan Abang. Anik tahu, Abang mencari. Anik bangun, sayang. Abang bangun, Abang. Abang bangun, Abang. Abang, jangan tinggalkan kita orang macam ini, Abang. Abang kena jagi kita orang. Bangun, Abang. Anik dah janji, Abang. Dia tak boleh buat macam ini, Adik bangun, Adik. Adik, 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 Adik. Adik, Adik, Adik. Jangan dibiar mati, bawang kemari, hati kesini, pejamkan mata. Biar saja air mata menangis terus menangis, biarkan lepas semua rasa perih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.